Goho Chong Leong jilid 11. Asal ia lolos dari mati ayah dan ibunya. Gio Kio Leong suka lari keluar dari dalam gedung, kalau ia lihat kuda, tak peduli siapapunnya, ia terus tunggangi dan kasih kabur keluar kota, sampai ia mandi keringat. Mula-mulanya ia sering terbanting jatuh, tapi segera juga ia menjadi pandai, sampai pun kuda yang binal ia dapat kendalikan. Hingga dalam ilmu menunggang kuda, semua orang di kantor atau gedungnya, puji ia. Oleh karena ini, akhirnya pada suatu hari, dia di dalam jam belajar, selagi senggang dengan diam-diam Kho Longciu kata pada muridnya itu. Kau ada berotak terang, juga gemar gerak badan, maka itu, meskipun kau ada seorang perempuan, apabila di kemudian hari di sebelahnya ilmu surat dan ilmu melukis kau pun mengerti ilmu perang dan silat, pasti kau bakal angkat kehormatannya keluargamu. Di zaman dahulu ada perempuan pintar panciao, ada panglima perempuan chin liang giok, tetapi perempuan gagah, ialah liah hiap, belum ada. Kita kenal angsian dan liah pin nyo tetapi mereka tercatat dalam cerita gaib. Seorang perempuan, apabila ia mendapati guru yang pandai, ia bisa jadi satu liah hiap sejati melulu karena ilmu silat sejati. Maka itu sekarang semua kepandaianku yang aku yakinkan sepuluh tahun, aku niat wariskan padamu, agar kau mengerti ilmu perang dan ilmu silat pedang dengan berbareng, agar dalam dirimu telah tercampur semua kepandaian dari panciao, chin liang giok dan angsian. Aku ingin membuat kau menjadi satu liah hiap, apakah kau setuju? Hanya aku hendak terangkan, ilmu surat, ilmu perang, aku bisa ajarkan kau berterang, tetapi ilmu silat itu akan aku berikan secara sembunyi, di luar taunya siapa juga, umpama kata ayah dan ibumu mendapat tahu, sudah pasti aku akan tidak bisa tinggal lebih lama pula di sini. Gio Kio Leong masih kecil, ia tidak bisa berpikir panjang, karena ia suka akan kepandaian, ia lantas saja terima janji itu, maka sejak itu, kecuali surat ia pun mendapati pelajaran ilmu silat. Ia yakin ini begitu lekas ia senggang dan budaknya, yang biasa dampingi ia, bisa disuruh keluar dari kamar tulis, dengan gunakan satu dan lain alasan. Atau itu pelajaran diberikan di waktu malam, selagi semua orang tidur dan Gio Leong sendirian datang pada gurunya di Sahoatia, Paseban sebelah barat. Sebagai pedang, untuk permulaan dipakai sebatang bambu. Belum sampai dua tahun, Gio Kio Leong pun sudah bisa loncat ke atas genteng, di mana ia bisa berlarian pergi datang dengan leluasa. Di tahun ketiga, K.H.O. Long Chiu telah minta perkenan akan pergi pesiar, ketika ia hendak berangkat, peti kecilnya ia umpatkan di kolong pembaringan. Di dalam peti itu ada tersimpan dua jilid bukunya yang berharga, ialah dua bukunya Ah Hiap, Si Gagu Yang Liyahai. Nyata K.H.O. Long Chiu membuat perjalanan ke holam untuk cari lo Siao HOU yang ia hendak ajak ke Sinkiang. Sekarang Siao HOU sudah berumur 20 tahun. Pertama ia sampai, ia cari engkonya, B.O. Jun, tetapi waktu ia kunjungi lo L.O. Osit dan istri, nyata suami istri pemilik rumah makan itu telah pada menutup metu dan tentang La Siao HOU. Tidak ada yang ketahui, hanya ada yang bilang bahwa kira-kira 10 tahun yang lalu bocah itu sudah dibawa oleh satu pengemis. Ia jadi sangat menyesal, karena selama 10 tahun ia sudah alpat tidak tengok-tengok anak itu. Pada itu waktu, K.H.O. B.O. Jun, tetap masih memangku pangkat, tetapi ia sudah berusia tinggi, ia sudah punya anak dan cucu yang tinggal menetap, hanya Ho Tiyahu sudah dipindah ke lain tempat. Dan Ho Yepek Sin tetap ikuti Tiyahu itu. Dalam kemenyesalan, K.H.O. Long Chiu lantas mengembara, akan terus cari Lo Siao HOU, juga Yopa, Yoli Eng dan Yoli Hong, tetapi dalam tempo setengah tahun sia-sia ia tidak peroleh hasil. Akhirnya ia kembali ke Singkiang, dua jilid bukunya yang ia simpan masih tetap berada di tempatnya. Malah buat kegirangannya, ia lihat kepandaiannya G.O. K.O. Liyong maju di semua jurusan. Sekarang ia didik muridnya dengan pakai aturan tetap, siang, belajar surat termasuk hikayat, syair, pantun, ilmu perang, melukis gambar dan belajar menulis huruf, malam, dari jam 3 sampai jam 4, meyakini silat di Saho Atiyah. Dalam hal ini, mereka bisa sekali pegang rahasia. K.O. Liyong pun telah gunakan akal dengan minta ibunya pisahkan ia tidur dari babu susunya supaya ia tidur sendirian di kamarnya. Giyok Tai Tai melulusinya. Hanya, sebagai gantinya babu, budak nama Ho Ancun diperintah melayani anak ini, tetapi di waktu malam, K.O. Liyong suruh budaknya tidur di luar kamar. Dan setiap malam, sejak jam 9, ia larang budak itu masuk pula ke kamarnya. Tentang ini aku larang kau bicara pada Tai Tai demikian K.O. Liyong ancam budak itu. Ho Ancun menurut. Kadang-kadang dari dalam kamarnya K.O. Liyong ia dengar suara kertas dirobek, bak digosok, atau tindakan kaki, ia menduga yang nonanya sedang belajar dan tidak ingin diganggu. Ia merasa heran kalau ia dengar suara seperti jendela dibuka, sedang api telah dibuat padam. Kembali 3 tahun telah lewat, K.O. Long Chiu minta izin pula untuk pesiar. Ketika itu K.O. Liyong sudah berusia 14 tahun. Pada itu malam, di Saho Atia, sehabis mengajarkan semacam ilmu pedang, K.O. Long Chiu ajak muridnya ke kamarnya. Ia duduk dengan sinar api ia alingi dengan buku, K.O. Liyong berdiri di depannya. Ia kata pada muridnya itu, aku ajarkan K.O. Liyong sejak umur 9 tahun, sampai sekarang kau telah belajar 5 tahun, kepandainmu sudah sempurna, maka dengan peroleh pelajaran pedang yang terakhir, kau boleh dianggap telah menjadi satu liehiap. Ilmu pedang barusan adalah yang dinamakan K.O. Liyong atau An Kun Lun. Sampai di sini, selesailah ilmu pedang dari Butong Pei. Aku rasa, kecuali aku, melainkan Kang Lam H.O. yang mengerti ilmu pedang ini. Bila kau telah dapat pahamkan ilmu ini, janganlah kau jadi kepala besar dan jumawa. Ilmu silat ada untuk menjaga diri, bukan buat berkelahi dan merebut kemenangan, sedang di kalangan Kang Wu banyak orang yang licin, ada yang tenaganya besar istimewa, ada yang pandai menggunakan senjata rahasia juga. Kau ada satu syocia, usiamu masih muda, pengalaman tidak punya, kau belum pernah hadapi pertempuran besar, maka jangan kau anggap diri terlalu tinggi, terutama jangan kau lakukan apa yang di luar garis. Kau harus ketahui apabila kau nampak bahaya disebabkan perbuatanmu yang salah, aku tidak akan menolongnya. Aku hendak berangkat besok, maka ingatlah pesananku ini. Di sini aku ada simpan peti kecilku dalam mana ada kitab tentang turunan keluargaku yang aku ingin lain orang tidak ketahui begitu pun kau, jangan kau coba curi baka. Jagalah buku itu baik-baik. K.H.O. Long Chiu bungkus rapi petinya itu, ia segel dan berikan cap namanya, sembari lakukan itu ia curi lirik muridnya dan ia mendapati murid itu cuma sahuti ia sambil tunduk dan manggut, sedang air mukanya pun tak berubah. Dasar ia masih muda, pikir K.H.O. Long Chiu. Aku telah yakinkan pelajaranku enam atau tujuh bagian, aku telah turunkan kepandaianku padanya kira-kira empat atau lima bagian, maka cukuplah sampai di sini dahulu, untuk menjaga kalau-kalau di belakang hari ia men gila, aku bisa berkuasa padanya. G.H.O. Long Chiu. K.H.O. Long Chiu masih berkhawatir, diam-diam ia kuntik muridnya ini, ketika si Nona masuk ke dalam kamarnya, ia mengintip dari luar jendela. Ia lihat sendiri si Nona simpan peti itu ke dalam lemari, terus api dipadamkan dan Nona itu tidur. Maka itu, besoknya pagi, K.H.O. Long Chiu tinggalkan Ciehoat Kuan dengan hati lega. Melalui padang pasir Long Chiu masuk ke Yang Kuan, dari sini ia menuju dan sampai di Kamsiok. Sekarang ia bukannya pergi ke Holam, akan tengok kandanya dan cari persaudaraan yo, hanya ia niat pergi ke Pathia, sebab baru saja ia dengar cerita orang yang kembali dari Kota Raja, katanya di sana baru muncul satu pemuda kosan, Li Beowu. Bek namanya, yang ada jadi keponakan murid dari Keng Lem Hao atau muridnya Kie Kong Kiat atau puterannya Li Hang Kiat, bahwa di Kota Raja Pemuda itu sudah rubuhkan banyak orang gagah, sampai tak ada tandingannya, hingga namanya jadi kesohor. Aku telah belajar sepuluh tahun, belum pernah aku coba kepandaianku, demikian ia berpikir. Mustahil aku bawa mati kepandaianku dengan pelukis saja dua kitab itu? Adalah seharusnya aku cari tempat di mana aku bisa angkat nama dengan pecundangi beberapa cabang atas, agar orang ketahui namaku dan kenal aku sebagai K.H.O. Long Chiu K.H.O. Inggan. Begitulah, ia ambil putusannya. Ketika itu hari ia sampai di Li Hang Chiu, Kamsiok, hari telah menjadi maghrib. Dengan tuntun kudanya, ia pergi ke Saikuan, Kota Barat, buat cari rumah penginapan. Selagi jalan tiba-tiba ia dengar panggilan K.H.O. Long Chiu berbareng dengan mana, tangan bajunya ada yang betot, hingga ia terperanjat, ia segera menoleh. Satu nyonya, umur kurang lebih lima puluh tahun, adalah orang yang betot K.H.O. Long Chiu dan pun segera menegur lebih dahulu, apakah kau masih mengenali aku? Pertanyaan itu ada dengan lagu Kim So Kang dan mendengar itu, K.H.O. Long Chiu bertambah curiga. Pada dua puluh tahun yang lalu, sehabisnya ahiap menutup mata, kau telah bawa pergi dua kitab dari rumahku demikian nyonya itu, yang dandan sebagai pengemis. Sekarang kedua buku itu kau mesti pulangkan padaku. Dalam kagetnya, K.H.O. Long Chiu bisa tetapkan hati. Jangan berisik ia kata. Mari kita cari tempat untuk bicara. Lantas ia naik pula kudanya dan keluar dari bilangan kota, dan sinyonya terus ikuti ia sampai di luar kota di mana ia mendahului tahan kudanya akan loncat turun. Di sini, di antara cuaca maghrib mereka lantas bicara. Pengemis perempuan itu bukan lain daripada Pegan Holiya Hengliok Niyo, yang telah menikah dengan Ahiap Melulu untuk bisa cangkok ke pandayan silatnya, sebab kemudian, sesudah menjadi pandaya lalu berkongkol dengan Hwiapek Sin dan berdua mereka atur tipu dan turun tangan hingga Ahiap Binasa. Sehabisnya itu, Hengliok Niyo mau tinggalkan Hwiapek Sin dan berangkat dari Inlam menuju ke daerah Tiangkang, dengan niatan malang melintang di kalangan Kangou, guna tindih jago-jago di daerah sungai besar itu. Dalam hal tujuannya ini, ia tidak peroleh hasil, sebaliknya, beberapa kali ia tampak kegagalan. Ketika itu Li Hangkiat masih belum mundurkan diri dan Kanglem Hao sering-sering muncul di muka umum, guna menghalangi sesuatu orang jahat mainkan peranan yang merusak masyarakat. Gagal di Tiangkang, ia pergi ke Hopak, tetapi di sini Kiekong Kiat tidak boleh dibuat permainan, dari itu ia terpaksa angkat kaki pula ke daerah antara Siamsai dan Kamsiok, akan akhirnya jadi ratu gunung di sebuah bukit di mana ada mengeram kira-kira 200 berandal. Lacur baginya, baru berdiam 10 tahun di gunung itu, tentara negeri telah labrak ia, hingga laskarnya puludas, suaminya binasa dan ia sendiri mesti merat. Selanjutnya, karena sudah biasa dengan penghidupan penjahat, ia bekerja sendirian saja, ia bekerja di tempat di mana saja ia sampai. Ia hendak balas sakit hati suaminya, tapi ia musuhkan sembelarang orang, dari itu, ia telah binasakan beberapa jiwa, sehingga semua orang polisi. Di Hueleng, Tiangbu, Hongsiang dan Cinciu hendak tangkap padanya, hingga ia mesti menyingkir sana dan menyingkir sini. Ia merantau beberapa tahun lamanya, sampai paling akhir ia berada di Liangciu di mana terpaksa ia menyamar sebagai pengemis untuk mengelabdobi metapolisi. Di sini, di luar dugaannya ia ketemu Khao Longciu, orang yang ia sedang cari. Maka itu, ia terus cekal Siu Chai ini. Oho, Khao Siu Chai yang jempolan demikian nyonya gula-gula itu, dengan suara ejekannya. Bukankah dahulu kau telah ambil dua jilid kitab dari tanganku? Tatkala itu aku masih belum tahu apa kefaedahannya buku itu, hanya belakangan, sesudah nyebur dalam dunia sungai telaga, aku dengar dan mengerti dengan baik. Nyatalah Kang Lem Hao telah merantau, untuk cari Suhengnya demikianpun kedua buku itu, sebab itu dua buku ada pusaka mereka. Siapa saja, siapa dapati kedua buku itu, ia bakal bisa pahamkan kepandayan silat sama tingginya seperti kepandayanya Kang Lem Hao sendiri. Aku tidak sangka bahwa kau telah pedayakan aku dan kau telah menghilang, hingga sekarang ini sudah 20 tahun lamanya. Coba aku mendapati dua buku ini, tidak nanti aku sampai terhina orang. Kaha Olaung Chiu pun tertawa. Beruntung dua buku itu aku bisa ambil dan bawa menyingkir dari kau ia kata, kalau tidak, entah berapa banyak kejahatan kau telah lakukan. Pegan Holieta guberis jengekan itu. Aku tahu, ia kata, aku tahu, selama 20 tahun, kau tentunya telah dapat pahamkan itu kepandayan istimewa. Cuma, karena kau tidak masuk dalam kalangan. Kang Hao, apakah gunanya kepandayan itu bagimu? Maka sekarang, lekas kau keluarkan buku itu dan serahkan padaku. Kau harus mengerti, jikalau buku diserahkan padaku, urusan habis sampai di sini, tetapi jikalau kau membantah, aku akan segera cari Kang Lem Hao, akan kasih tahu padanya bahwa kaulah yang dahulu membuat mampus pada ahiap dan bukunya ahiap berada pada kau. Khao Long Chiu kasih dengar tertawa menghina apabila ia dengar ancaman itu, apakah kau sangka aku takut jikalau Kang Lem Hao cari aku ia kata secara menantang. Baru ia tutup mulutnya, atau tubuhnya telah bergerak membarengi gerakan tangannya, yang menyerang itu bekas gula-gula. Dan ia telah keluarkan pukulan dari kematian, guna membuat tamat lelakonnya perempuan jahat ini, si Rasemete Biru. Ia anggap, dengan tindakannya ini, tidak saja ia bisa singkirkan manusia jahat, ia pun boleh tak usah kembalikan dua kitabnya yang berharga, bahwa selanjutnya, sepak terjangnya tidak lagi bakal mendapati rintangan dari perempuan ini. Tetapi maksudnya ini ia tak bisa lantas capai. Nyata pegan holia ada lihai, kendatipun ia diserang secara demikian mendadak, ia masih bisa lihat gerakan orang, ia bisa membadai maksud orang, maka ketika tangan lawan sampai, ia berkelit seraya menangkis dengan seketika juga membalas menyerang, hingga di situ, di tempat yang luas dan sunyi, keduanya lantas adu kepandaian. Hektometer, beginilah kelakuanmu menyindir nyonya itu. K.H.O. Long Chiu tidak mau banyak omong, sudah terlanjur, ia teruskan serangannya, malah ia mendesak. Sesudah bertempur sekian lama, segera ternyata perbedaan di antara dua orang ini. Dalam hal ilmu silat, Heng Lyok Nima kalah, tetapi di dalam hal kegesitan dan tenaga, ia menang. Dalam hal ilmu silat, K.H.O. Long Chiu ada terlebih paham, tetapi apa mau, gerakannya terlebih lambat, tenaganya kurang. Lama mereka adu kepandaian, akhir-akhirnya, K.H.O. Ingan yang mengalah. Sudah, sudahlah, ia kata, sambil berhentikan pertempuran. Sudah, kita jangan bertempur lebih lama, buku aku akan kembalikan padamu. Kemudian, sambil menghela nafas, ia tambahkan, sayang buku itu aku dapati terlambat sepuluh tahun. Ilmu silat mesti diakinkan sedari usia masih muda dan dengan dasarnya sekalian. Sekarang aku yakinkan itu dalam usia sudah cukup tinggi, aku hanya seperti orang bisa membaca, tapi buat menggunai secara sungguh-sungguh, aku sudah gagal. Titik. Sekarang ini aku batal buat pergi ke Pak Hia, maka kau baiklah ikut aku kembali ke Sinkiang akan ambil buku itu. Pegan Holia Akur dengan usul itu, pertempuran jadi berakhir dan mereka pun hidup sebagai suami-istri. Mereka pulang ke Sinkiang dan K.H.O. Long Chiu menghadap Giyok Tai Jin sambil perkenalkan istrinya. Giyok Tai Jin dan Giyok Tai Tai percaya itu keterangan, malah mereka sambut suami-istri itu dengan girang. Mereka anggap yang si guru sekolah telah pergi untuk sambut istrinya. Pegan Holia ada seorang yang pandai, berdiam di dalam kantor pembesar negeri ia telah ubah sikapnya dan dengan K.H.O. Long Chiu ia unjuk watak yang baik sekali, seperti juga K.H.O. Long Chiu benar ada suaminya dengan siapa ia sudah berpisah lama. Ia berlaku lemah lembut dan hormat. Untuk suami-istri guru ini, Giyok Tai Jin berikan rumahnya di samping barat dari Sao Hoatia, di situ ada beberapa kamar dan di bagian belakangnya ada dua buah pohon kayu yang memberikan hawat teduh dan nyaman. Di hari itu juga Giyok Yau Liyong muncul, akan kasih hormat pada gurunya yang baru pulang, begitu pun pada sunyonya atau nyonya guru. Sebagai seorang cerdik, Pegan Holia sudah lantas perhatikan nona itu, yang menjadi murid dari suaminya, kemudian dengan hampir berbisik, ia kata pada K.H.O. Long Chiu, muridmu ini ada sangat cantik. Apakah boleh aku bawa ia pergi? K.H.O. Long Chiu cegah maksud istrinya dengan damdiam ia berikan tanda. Kemudian ini guru minta kembali peti simpanannya, yang mana K.H.O. Liyong telah lantas kembalikan, apabila ia sudah periksa, ia mendapati peti itu tidak terganggu, maka diam-diam ia girang dan buji kejujuran dan ketertibannya murid ini. Malam itu, ya, jauh malam, K.H.O. Long Chiu dan Pegan Holia masih belum tidur. Di dalam kamarnya, mereka berada berduaan, mereka tidak hiraukan hawa udara yang dingin luar biasa, angin pun meniup sangat keras. Mereka duduk berhadapan dalam kamar, di bawah penerangan sebatang lilin. K.H.O. Long Chiu keluarkan dua jilid buku dan taruh di atas meja, untuk kasih lihat itu pada kawan perempuannya. Peta-peta yang merupakan gambar terlukis nyata, disertai huruf-huruf yang membantu berikan keterangan-keterangan tetapi Pegan Holia masih tak mengerti itu semua dengan jelas, dari itu, K.H.O. Long Chiu telah bantu ia dengan memberikan penjelasan. Sekarang barulah ia mengerti. Karena ia pun sudah punyakan dasar. Sesudah itu K.H.O. Long Chiu simpan pula bukunya, kemudian ia ajak istrinya pergi keluar, ke latar di Sahoatia. Tatkala itu sudah jam tiga, langit ada gelap karena bintang-bintang sangat sedikit. Di sini kita bisa berlatih dengan leluasa, kata K.H.O. Long Chiu kemudian, suaranya perlahan. Heng liok ni maranggut. Di situ K.H.O. Long Chiu berikan pengunjukan-pengunjukan pada istrinya siapapun bergerak-gerak menuruti pengunjukannya Long Chiu. Beginilah gerakan pertama, ia kata, dan begini gerakan kedua. Meski demikian di dalam hatinya, suami ini berpikir lain. Jikalau aku beritahukan semua padanya, di belakang hari sukar untuk aku berkuasa atas dirinya. Aku mesti bisa kira-kira. Karena ini, ia berikan pelajaran dengan ayah-ayalan. Di lain pihak, Heng liok ni maranggut telah berlatih sangat rajin, ia umpamakan di hadapannya benar ada musuh dan bagaimana musuh itu harus dibuat rubuh. Sedangnya asyik mereka berlatih sekonyong-konyong ada angin yang membawa asap yang tebal dan bergumpal sampai K.H.O. Long Chiu batuk-batuk. Tahan akhirnya ia kata pada gula-gulanya. Lihat, dari mana datangnya asap ini. Heng liok ni maranggut berhenti bersilat, ia menoleh kejurusan asap itu. Mereka segera ketahui dari mana datangnya asap, malah K.H.O. Long Chiu ada begitu kaget, segera ia lari ke jurusan rumahnya, dari belakang mana sekarang telah tertampak api menghembus naik. Api telah datang dari belakang gedung, api itu yang menyebabkan asap, dan karena ditiup angin, tidak heran kalau api itu lekas berkobar. Dengan tak pedulikan asap, K.H.O. Long Chiu nyerbu ke dalam. Ia ambil panci untuk cuci muka yang airnya ia pakai menyiram api. Apa mau air ada terlalu sedikit dan api ada terlebih besar, siraman itu tidak memberikan hasil. Malah karena diseblok, api itu lantas menjalar menghembus terlebih tinggi. Kebakaran berteriak Heng Lianiu. Kebakaran. Tukang Ronde pun yang lihat asap, ia lantas palu gemrengnya sekeras-kerasnya, hingga sekejap kemudian orang-orang di dalam gedung menjadi kaget dan pada memburu, antaranya ada yang membawa air dalam tahang. Sekali ini, api dapat dibuat padam. K.H.O. Long Chiu telah ditarik keluar, karena ia ayal-ayalan berdiam di dalam. Gedung kecil itu tidak sampai terbakar musnah, yang jadi korban api hanya daun jendela dan pintu berikut segala rupa barang perabotan, tidak terkecuali kelambu dan kasur. Sambil mengawasi kamarnya, K.H.O. Long Chiu menghela nafas berulang-ulang, kakinya ia banting-banting. Tangannya ada menyekal selembar papan kecil di atas mana ada kertas tempelan. Rupanya karena ia sambar papan itu, tangannya telah kena terbakar sedikit. Syukur tidak ada orang yang tertambus kata beberapa hamba gedung sambil tertawa, beruntung. Ini tandanya kita masih dipayungi malaikat. Barangkali karena Sun Yiu datang, Suya menjadi sangat kegirangan, sampaikan dengan tak merasa mereka kena tendang lampu yang jadi jatuh dan apinya menyambar kasur. K.H.O. Long Chiu tahu orang gode ia tetapi ia bungkam, karena ia ada sangat berduka dan menyesal. Kapan Giyok Taijin dikabarkan perihal bahaya api itu, tidak tegur atau persalahkan itu guru silat suami dan istri, bahkan ia merasa kasihan terhadap itu guru yang ia sangka uang simpanannya habis semua. Untuk sementara, K.H.O. Long Chiu dan Heng Lian Yiu lantas dikasih lain kamar yang diperlengkapi dengan perabotan baru pula. Masih saja K.H.O. Long Chiu berduka, sering ia duduk bertopang dagu dan menghela nafas panjang. Buku telah terbakar habis, apa gunanya akan tarik nafas panjang pendek kata Heng Lian Yiu. Sudah 20 tahun kau simpan itu dua jilid buku, mustahil kau masih belum dapat apalkan di luar kepala? Sudahlah, hayo sekarang kau wajarkan aku. K.H.O. Long Chiu tarik nafas untuk sekian kalinya. Buku begitu tebal dan sulit isinya, mana aku dapat apalkan semua ia menyahut kemudian, dengan suara dalam. Buku itu penuh gambar, suratnya begitu sedikit. Bagaimana aku bisa ingat di luar kepala? Sekarang yang aku bisa ajarkan melulu apa yang aku masih ingat. Ia menghela nafas lagi, baru menyambungi, ya, begini saja, aku akan ajarkan kau apa yang aku ingat. Isinya buku ada sangat penting, apabila itu dapat dipelajarkan oleh orang. Orang dengan hati busuk, entah berapa banyak kejahatan ia akan lakukan. Kalau aku ingat itu, aku memang lebih suka kedua buku itu terbakar ludas. Hanya, sayang aku telah punyakan murid dan murid itu belum keburu memperoleh kesempurnaannya pimpinanku. Siapa murid itu? Heng Lyok Nima tanya. Di mana adanya ia? Ia tadinya cuma tahu K.O. Lyong ada murid ilmu surat dan bukannya murid ilmu silat. Ia pun menyangka murid lelaki. Ia ada Giyok Syo Chia, sahut K.O. Long Chiu dengan berbisik. Aku harap kau tidak beritahukan hal ini pada lain orang. Aku telah ajarkan ia tidak hanya ilmu surat tetapipun ilmu silat, malah ia telah belajar lima raun lamanya. Cuma aku tidak ingin ajarkan ia terlebih jauh. Kenapa kau tidak ingin ajar terus pada nyatanya P.G.N.Holie? Mulanya aku inginkan ia menjadi satu hiaplie, suami sampiran itu kasih tahu. Tetapi setelah berselang lama, aku dapat kenyataan ia ada terlalu terpengaruh oleh penghidupan mewah, hingga aku khawatir, di saatnya ia menikah dan bersuami seorang berpangkat atau turunan berpangkat yang jahat. Bagaimana kalau ia pun gunakan kepandainya untuk maksud buruk? Tidakkah ia jadi mencelakai sebaliknya daripada berbuat kebaikan? P.G.N.Holie manggut-manggut, tetapi di dalam hatinya ia dapat pikiran. Si Nona ada gagah, ia harus menjadi muridku, demikian cita-citanya. Aku mesti pergi pada Nona ini, agar ia bisa menjadi pembantuku. Aku mesti ajak ia guna bantu aku membalas musuh-musuhku. Oleh karena memikir begini, H.L.N.Holie lantas bawa diri jauh terlebih hati-hati. Ia bawa kelakuan yang harus dipuji, karena berlaku hormat dan kenal kewajiban. Di lain pihak ia terus desak K.H.O. Long Chiu supaya ajarkan ia berbagai-bagai ilmu pukulan yang lihai. Di samping mengajar istrinya selambat mungkin, ia pun asah otaknya akan pengaruhi hati orang. Ia lalu karang cerita. Kau harus hati-hati, kau mesti bisa umpatkan diri, demikian dongengannya terhadap istri yang licik itu. Kejahatanmu di luaran ada terlalu banyak, hingga segala pihak sedang cari kau dengan seksama. Kantor Giyok Taijin pun ada terima beberapa surat yang mengenai segala perbuatanmu dan Taijin diminta suka bantu cari dan bekuk padamu. Sekarang ini sudah ada beberapa hamba polisi yang kenamaan yang datang cari kau ke Sinkiang. Cerita ini dipercaya oleh Heng Lyok Niyo, ia merasa khawatir juga. Maka baiklah kau ubah adat dan kelakuanmu, sering-sering kaha olong ciu kasih nasihat. Kau mesti menyesal dan tobat akan semua perbuatanmu, selanjutnya kau mesti menjadi orang baik-baik. Bukankah kau merasa penghidupan seperti sekarang ini ada jauh terlebih baik daripada hidup merantau tak berketentuan di dalam kalangan kanu? Nah sehat itu agaknya memakan, nampaknya Heng Lyok Niyo senang tinggal di gedungnya Giyok Taijin, tempohnya ia lewatkan dengan mencuci pakaian dan menjahit. Ia berlaku rajin. Kadang-kadang ia pun ikut Giyok Tai Tai dan Giyok Sio Chia pergi ke rumah-rumah suci untuk bersembahyang. Maka kemudian orang telah puji bahwa Khao Sun Niyo adalah satu nyonya yang baik dan sabar. Demikian, dua tahun telah lewat. Selama ini dua tahun Giyok Liyo Liyong tidak lagi belajar silat di bawah pimpinan gurunya, hanya ia melatih diri sendiri, begitu pun dalam hal ilmu surat dan melukis. Khao Long Chiu tidak punya gawe, hampir setiap hari ia temani Giyok Taijin main catur, kedudukannya mirip dengan satu tetamu. Adalah Heng Liyok Niyo, yang hidup sebagai separoh budak, semua penjahitannya Sion Ona rumah ia yang kerjakan. Ia tidak mau unjuk tembaganya, tetapi ia senantiasa mencoba cari tahu tentang kepandainya si Nona. Nona, bagaimana dengan kepandainmu begitu ia suka tanya? Semua aku telah lupa sahut Nona itu. Memang sebenarnya aku tidak gemar belajar, adalah suhu yang perintah aku yakin itu, ketika kemudian aku hilang kegembiraanku akan belajar lebih jauh, suhu pulantas bosan mengajarkan aku. Dalam usia 16 tahun, Giyok Kyauliong ada cantik laksana bidadari. Di dalam musim pertama di itu tahun, Giyok Taijin telah dapat panggilan untuk pulang ke kota raja, berbareng dengan itu, Iparnya atau Boku, Paman, dari Kyauliong, ialah Sui Chiangkun, telah diangkat jadi Leng Tuyei Taijin, yaitu pembesar tentara dari Tangsi Kozak di Ile'e. Maka jenderal ini telah kirim wakil akan sambut Kyauliong dan ibunya pergi ke Ile'e, untuk saudara lelaki dan saudara perempuan, Boku dan Keponakan, saling bertemu. Atas ini, Pegan Holiye nyatakan suka ikut, buat sekalian jalan-jalan. Begitu juga Khaolong Chiu, ia pun ingin turut, karena ia merasa tak tentera melihat orang pergi membuat perjalanan. Demikian di harian keberangkatan, orang berangkat dalam satu rombongan dari 16 buah kereta dengan 50 ekor kuda, dengan pengantar 6 penggawa serta 40 serdadu pengiring. Di dalam kereta, barang-barang pun ada di bawah banyak rangsum kering serta guci-guci arak yang besar yang muat air dingin. Air minum ini ada perlu, karena perjalanan ke barat itu, buat 200 li jauhnya, ada padang pasir belaka, dan dalam 2-3 hari, orang tak akan ketemukan setetes air juga di tengah perjalanan. Dalam rombongan ini ada turut juga anggauta-anggauta keluarga dari dua pembesar lain dari kantornya Giyok Taijin. Meninggalkan Cieboat Koan, rombongan besar itu lantas menuju ke barat. Di dekat-dekat Cieboat Koan ada bertinggal juga orang Boan atau Kiejin asal Tangsi Hiyesuluneng dengan mereka punya sawah ladang yang luas lebar di mana mereka tanam kecuali gandum juga anggur yang tumbuhnya melapai melulahan di atas tanah, di atas tegalan atau pinggiran bukit. Perjalanan ini dilakukan di bulan ketiga, maka hawa udara ada hangat, angin meniup halus. Ini ada suatu perjalanan yang menyenangkan. Di hari pertama, sorenya, mereka singgah di suatu dusun besar yang berupa sebagai kota. Besoknya, di hari kedua, sebelumnya berangkat, dua serdadu yang menjadi pengunjuk jalan telah amat-amati udara, setelah sekian lama, mereka geleng-geleng kepala. Hawa udara hari ini tidak bagus, kata mereka. Jikalau di Gobi ada angin, itulah hebat. Atas itu, satu punggawa lantas hampirkan Giyok Taitai, untuk beritahu hal hawa udara itu. Giyok Taitai sudah naik atas keretanya, ia tidak bisa ambil putusan. Kau lihat sendiri saja, ia bilang. Kalau bisa, mari kita berangkat, jikalau tidak, baik tunda saja. Giyok Tiauliong yang duduk di lain kereta dapat dengar bicaraan itu, lantas nona ini kirim budak perempuannya, akan mengasih tahu. Sio Chia bilang, hawa udara ada begini bagus, awan sedikit pun tidak ada, kenapa tidak mau berangkat? Apa gunanya akan singgah lebih lama di sini? Mendengar itu, punggawa yang bersangkutan segera berikan perintahnya. Berangkat katanya. Hayo berangkat begitulah, laksana seekor ular yang panjang, rombongan ini lantas berlerut jalan. Jalanan tetap ada menuju ke barat. Di antara serdadu-serdadu pengiring lantas juga terdengar helaan napas serta ucapan dari kekhawatiran. Sebenarnya, kalau di gobi kita ketemu angin, masih mending. Demikian suara itu. Hanya kalau kita ketemu poantianin, itu barulah celaka. Atas ini, tukang kereta dan serdadu-serdadu lantas membicarakan tentang poantianin. Maka K.H.O. Longchiu dan Peganholie yang juga naik kereta, turut mendapat dengar. Poantianin adalah satu penjahat besar yang baru untuk Singkyang, kata Seng suami pada istrinya. Di bawah perintahnya ada tiga ratus lebih pengikut, yang semua ada penunggang-penunggang kuda yang jempolan. Mereka sering muncul di tengah-tengah gulun pasir, kita harus berhati-hati. Aku tidak bekal senjata, bagaimana Heng Liok ni matanya. Bahwa senjata juga tak ada gunanya, jawab Kong Longchiu, alias Ko Ingan. Mereka berjumlah tiga ratus lebih, jikalau mereka meluruk dengan berbareng meskipun kita punya kepadaian sebagai Kang Lem Hao, masih kita tak mampu berbuat suatu apa. Dia mpegganholie kata pada suaminya, dengan air muka bengis. Kita selanjutnya jangan sebut-sebut lagi Kang Lem Hao. Kaha O Longchiu bisa mengerti larangan ini, itulah disebabkan Heng Liok ni mat paling takut di Kang Lem Hao, karena ahyap, Su Heng dari itu jago Kang Lam, telah binasa di tangannya ini perempuan yang ganas. Ia berdiam, akan akhirnya menghela nafas, sebab, ingat pada Kang Lem Hao, ia jadi ingat dua jilid kitabnya yang berharga, yang musnah terbakar. Waktu itu Giyok Yau Liyong duduk di kereta dengan tiga budak perempuan sebagai kawan, yang duduk di sebelah depan ada Siu Hiang, hingga ia ini adalah luasa buat memandang luas ke sebelah depan, kiri dan kanan. Lihat di sana, Siu Chia, lekasan kata budak ini tiba-tiba. Itulah Bongkow Pau. Sambil berkata begitu, budak ini menunjuk ke tempat yang jauh di mana ada tertampak ladang yang luas dan hijau, di mana pun ada kelihatan banyak kambing dan kerbau malahan pun ada rumah atau gubuk-gubuk yang bundar. Bujang perempuan sumah yang duduk di belakang nonanya memandang kejurusan yang ditunjuk itu, ia tarik ujung baju nonanya dan kata, Siu Chia, lihatlah pemandangan di sana sungguh indah, sebagai gambar saja. Apa yang jadi indah sahut si nona, kemudian dengan sapu tangan putihnya, ia kebuti rambutnya yang ketutupan debu, sedang kakinya, yang ia geser, telah membentur serupa barang ialah Toan Goat. Pedang ayahnya, pedang ana ada tajam, meskipun bukannya pedang mustika. Dan pedang ini ia bawa di luar tau ibunya. Roda-roda kereta menggelinding terus, hingga kemudian, rumput hijau mulai tertampak jarang, warna hijau di empat penjuru mulai tertukar dengan warna gelap, sementara suara roda kereta jadi terlebih nyaring. Itu adalah tanda bahwa orang telah mulai injak daerah padang pasir, dengan pasirnya yang hitam kasar. Tempat pun telah mulai menjadi sepi. Kalau tadinya orang masih bisa lihat beberapa rombongan orang Mongol yang bertunggang kuda, sekarang mereka itu lenyap dari pemandangan mata. Benar saja, di gurun pasir orang tak melihat sebatang rumput. Di sini hati orang bisa menjadi ciut atau putus harapan. Demikian, tidak ada satu tukang kereta atau serdadu yang berani bicara dengan suara keras. Malah kuda pun seperti malas berjalan. K.H.O. Longciu melongok keluar jendela kereta, ia mendapati matahari telah menyorotkan sinar kuning di empat penjuru, tanda datangnya sore. Aku kuatir angin bakal datang kata ia. Memang, penunjuk jalan biasanya ketahui baik tentang perubahan hawa udara. Kita berjalan dengan begini banyak orang, kenapa kita mesti turut suaranya syo-sya satu orang? Selagi guru ini ngoceh sendirian, kereta mulai tukar jurusan, ke utara. Kedua penunjuk jalan tetap berjalan di muka, di atas kuda mereka, dan semua kereta mengikuti mereka. Suara roda kereta dan kaki kuda sangat berisik sekali. Ketika rombongan melalui sepuluh li lebih, mereka telah mulai berjalan di tanah yang terlebih rendah, di empat penjuru ada tumpukan-tumpukan pasir, yang berupa sebagai tanjakan atau bukit kecil, hingga di situ orang tidak lagi merasai tiupan angin seperti tadi-tadi. Kemudian, 16 buah kereta telah berkumpul menjadi satu bundaran laksana sebuah kota atau bentengan kecil. Adalah itu waktu semua punggawa, serdadu dan tukang kereta, masing-masing berkata, kita tidak bisa jalan terlebih jauh. Lihat, angin besar segera akan datang. Gio-Gio-Liong sudah lantas muncul dari keretanya, akan lihat langit dan alam sekitarnya. Warnanya langit mirip dengan rupanya bumi di waktu itu. Tukang-tukang kereta sedang loloskan kuda mereka. Serdadu-serdadu sedang pelihara kuda mereka, ada yang lagi masak air dan dahar langsung kering. Tatkala itu baru jam 11.30 lewat sedikit. Di antara serdadu-serdadu pun ada yang sudah rebah-rebahan di atas pasir, seperti siap untuk lewatkan seng malam. Kemudian nona Gio-Gio duduk di keretanya, budak Siu-Gio yang sudah lantas bawakan ia semangkok air teh merah serta sepiring kue yang terbuat dari telur ayam. Ia baru mulai dahar kuenya dan minum tehnya, ketika angin mulai meniup. Silahkan Siu-Gio duduk di dalam, kata tukang kereta yang terus turunkan tenda, akan dipasang dengan rapi, sedang ia sendiri kemudian, pergi umpatkan diri di kolong kereta itu. Angin meniup semakin kencang hingga sebentar kemudian kereta menerbitkan suara bagaikan ketimpa hujan, karena angin telah membawa pasir yang jatuh melurk atau menimpa tak berhentinya. Suaranya angin semakin menderu-deru. Di empat penjuru jagat jadi gelap, seperti malam di waktu gelap bulan. Semua orang pada meringkuk, tidak ada yang berani berkutik, melainkan seng kuda yang perdengarkan suara berbengar mereka, suaranya menambahkan berisiknya seng taufan. Berapa lama angin telah mengamuk, orang tidak tahu, hanya lambat laun angin mulai sirap, semua serdadu dan tukang kereta baru berani berbangkit, hati mereka lega. Mereka mendapati seperti dunia baru melek membuka mata. Tetapi kekhawatiran datang pula dengan lekas. Kalau tadi mereka khawatirkan pengaruh alam, sekarang terhadap penyemun, yang bikin mereka kaget dan menjerit. Semua nampaknya sangat ketakutan. Berandal datang. Oh antianin. Demikian jeritan mereka. Segera juga terdengar suara dari berlari-larinya kuda, lari mendatangi, seumpama angin datang mengamuk untuk kedua kalinya. Dengan pedang di tangan, K.H.O. Long Chiulon Cat turun dari keretanya. Ia masih merasai sedikit sambarannya pasir yang terbawa sisa angin, maka sambil menoleh ke keretanya, ia pesan pegang holie, K.H.O. Jangan turun dari kereta. Berandal-berandal mendatangi semakin dekat disertai seruan-seruan mereka, Maju, Maju. Hayo, Maju. Sebentar kemudian, serombongan penunggang kuda telah sampai. Tidak tempo lagi, K.H.O. Long Chiulon Cat maju, pedangnya ia putar. Ia maju menyerang guna cegah kejahatan dilakukan atas pihaknya. Apa mau, K.H.O. Kakinya telah kejeblos di pasir sampai ia susah bergerak, sedang pasir telah menyambar matanya memikin ia gelagapan. Selagi begitu, tahu-tahu kaki kuda telah mendupak dadanya hingga ia kaget dan terguling. Untuk tolong jiwanya, ia terus bergulingan ke kolong kereta. Segeralah terdengar suara pertempuran, suara jeritan. Long Chiulon Cat maju cuma bisa dengar itu dengan sendirinya tak berdaya. Pasir telah seperti memendam kedua kakinya. Ia pun susah melek. Ia jadi sangat berduka dan mengeluh. Dasar aku sudah tua. Percuma kedua kitab jatuh ke dalam tanganku. Buat 20 tahun aku telah sia-siakan tempoku, pelajaranku. Tanda petik. Sementara itu suara pertempuran telah berhenti, suara berketoprakannya kaki-kaki kuda mulai lenyap, melainkan seng angin yang belum mau berhenti benar-benar. Di antara deruannya seng angin sekarang pun ada terdengar rintihan dari kesakitan. Khao Long Chiulon yang sendirinya teruruk pasir, tidak mampu gerakan tubuhnya. Sampai lagi berselang sekian lama, barulah angin sirap benar-benar. Barulah itu waktu ada datang orang yang menolongi si guru Shikahao, tubuh siapa diangkat dari urukan pasir, pakaian dan kumisnya penuh dengan pasir. Ia diangkat naik ke atas keretanya. Pegan holiep pun rebah di atas keretanya, rebah laksana mayat. Tetapi itu belum semua. Segera terdengar teriakannya punggawa-punggawa pengantar dan sejumlah serdadu pengiring, si Ocia lenyap. Si Ocia kena dilarikan berandal. Saking kaget Khao Long Chiulon bisa paksakan diri berbangkit, akan loncat turun dari keretanya. Tetapi itu tak dapat dilakukannya. Ia hanya bisa lihat orang sedang menggali tumpukan pasir buat mengangkat mayat yang hilang tangan atau kakinya. Ia pun lihat kuda-kuda yang terluka dan dengar keluannya orang yang terluka hampir mati. Menurut pemeriksaan segera ternyata hasilnya kejahatan yang diperbuat itu. Dari pihak rombongannya dua orang telah binasa, empat orang telah terluka, sedang dari pihak berandal tiga belas jiwa binasa dan sembilan orang terluka. Khao Long Chiulon akan mengetahui kesudahan itu. Bagaimana kerugian bisa berada jauh lebih besar di pihak berandal? Bagaimana barisan pengiring bisa pertahankan diri dan sanggup memberikan semacam pukulan bagi pihak berandal? Tiba-tiba Khao Long Chiul dengar suaranya bujang perempuan tua dari dalam keretanya nona giyok. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya Syo Chia terlenyap. Syo Chia punya sebatang pedang di atas keretanya, pedang itu pun hilang. Tadi aku pingsan, hingga aku tidak tahu yang Syo Chia dibawa lari berandal. Kata bujang itu, agaknya ia mau mewek. Lalu, setelah itu, terdengar tangisan dari giyok tai-tai dan budak-budak si nona. Nyonya giyok jadi sangat berduka dan berkhawatir. Beberapa penggawa dengan ajak sejumlah serdadu lantas berpencaran guna cari giyok Syo Chia. Khao Long Chiul mengong saja, otaknya berpikir. Segera juga ia mengerti atas duduknya perkara. Ialah sejak terbakarnya secara aneh kamarnya sampai kedua bukunya lenyap, dan sekarang lenyapnya si nona giyok. Kalau tadinya ia merasa puas, segera ia menjadi lesu, hingga ia menghelah nafas. Ia masuk pula ke dalam keretanya dan jatuhkan diri dengan habis kegembiraannya. Jangan kau tunggu sampai di ILE, lekaskah singkirkan diri ia terus pesan Heng Liok Nio, bicaranya sambil berbisik. Apabila kau tidak pergi, kau akan hadapi bencana yang akan meminta jiwamu. Aku menyesal bahwa aku telah lakukan satu kekeliruan, aku telah pelihara seekor naga yang jahat. Tanda petik. Sama sekali kawanan berandal terdiri dari 50 jiwa lebih, mereka benar ada pengikut-pengikut dari poantian insiawan di tengah langit. Mereka semua ada garang, memang sudah biasanya mereka bekerja di antara angin ribut untuk memikin rudin atau celaka sekalian mangsanya. Mereka semua menunggang kuda dan bergegaman golok panjang. Tetapi sekali ini, mereka telah hadapi lawanan yang tangguh, yang di luar sangkaan mereka. Selagi mereka merangsek dengan bengis, sambil perdengarkan seruan-seruan mereka yang menakuti, tiba-tiba mereka diterjang oleh seorang yang bersenjatakan sebatang pedang, yang kepalanya dibungkus dengan pelangi putih, bajunya berwarna putih perak dan celananya biru air. Dengan satu tikaman, yang dilakukan sambil berlompat dari keretanya, Gio Kio Leong telah bikin rubuh satu berandal yang menunggang seekor kuda besar, hingga dengan merdeka ia bisa loncat naik atas kuda itu, hingga selanjutnya, dari atas itu binatang rampasan, ia bisa lakukan penyerangan terlebih jauh pada rombongan penyamun gulun pasir itu. Ia berlaku sangat gesit dan gagah, sedang Toan Goat Kiamnya tajam sekali. Musuh yang bagaimana gagah pun hanya bisa layani ia tiga atau empat jurus, lantas musuh itu mesti kabur atau celaka nasibnya, ada yang rebah luka, ada yang hilang buntung tangannya. Dalam tempo yang pendek, kawanan berandal jadi ketakutan. Lekas, lekas kabur demikian beberapa penyamun berteriak. Lekas, Ini perempuan sangat lihai. Dan sekejap kemudian, semua mereka angkat kaki meninggalkan kawan-kawannya yang telah rubuh sebagai korban. Selagi musuh mundur dengan lari terpencar, Giyo-Giyo-Liong ubar mereka, ia ubar sana dan ubar sini, setelah musuh tak tertampak pula barulah ia tahan kudanya. Ia memandang ke sekitarnya sambil tenangkan napasnya yang ada sedikit memburu. Ia lihat pasir melulu, tidak ada benda atau makhluk lainnya. Buat sesaat nona Giyo tertegun, lantas ia tersenyum. Ia ingat ibunya, hatinya jadi lega. Ia percaya benar, di bawah perlindungan dari KHO Ingan, ibunya tak akan menampak bahaya. Ia tak pernah mimpi bahwa orang yang ia andalkan itu justru telah jadi korbannya angin dan pasir, sampaikan sendirinya tak berdaya. Sesudah simpan pedangnya, Giyo-Liong jalankan kudanya dengan perlahan-lahan. Ia telah terpisah jauh dari ibu atau rombongannya, ia tidak tahu di jurusan mana rombongannya itu. Dengan lepaskan les, kudanya itu jalan terus. Maka ia dapat ketika akan buka ikatan kepalanya, akan buka juga rambut yang tergulung. Buat dikepang pula menjadi sebuah kuncir yang panjang dan hitam yang ia kasih turun meroyot di kiri dan kanan di depan dadanya. Nona Giyo ini telah dengar bahwa nona-nona Kozak dan Mongol biasa memelihara rambut panjang yang dikepang menjadi dua cacing, bahwa mereka biasa dengan merdeka mundar mandir di padang pasir atau pergi berburu di tegalan tanah datar yang penuh rumput dan gombolan. Sekarang aku dan dan sebagai ini, siapa akan kenali aku demikian ya kata dalam hatinya. Kenapa aku tak mau gunai ketika ini untuk merantau kemana aku suka, akan sekalian coba kepandaianku yang aku telah yakinkan dengan susah payah dalam tempo sepuluh tahun? Tanda petik. Begitulah ia maju dengan tak kenal jurusan. Ia lihat hanya lautan pasir melulu, ia tidak ketemu orang, rumah atau kota. Ia telah jalan jauh sampaikan merasa dahaga, kudanya pun lelah. Baru sekarang ia bingung, karena ia tahu, segera ia akan hadapi bencana apabila ia lambat-lambatan di lautan pasir yang kering itu. Ia pun telah merasa lapar. Aku bakal binasa secara kecewa di sini, akhirnya ia pikir. Maka dengan ujung dari sarung pedangnya ia keperak kudanya dikasih lari ke arah barat. Dan kuda itu segera kabur di atas pasir, larinya keras, sebab kuda itu sudah biasa dengan penghidupan di daerah kering itu. Kiyo Leong tidak tahu ia sudah kaburkan kudanya berapa jauh. Tak kala di sebelah depan. Ia tampak berterbangannya serombongan ayam gurun. Ialah sebangsa burung yang biasa hidup di padang pasir. Ia jadi girang, hingga melupai lapar dan dahaga, kembali ia keperak kudanya dikasih lari terus ke depan. Tapi lacur baginya, kudanya sudah sangat letih, tidak bisa lari keras lagi, jalannya ayal-ayalan. Dengan lewatnya sang tempo, langit pun telah mulai menjadi gelap. Oleh karena kudanya jalan seperti merayap, Kiyo Leong jadi mendulu, tetapi sejenak kemudian, lenyap kedukaannya, berbalik jadi kegirangan, sebab di depannya. Ia lihat sebuah gunung yang tinggi dan di atas gunung samar-samar ia tampak pepohonan. Jikalau di atas gunung ada pohon, di sana mesti ada sumber air dan rumah orang juga. Demikian ia pikir. Aku mesti lekas pergi ke sana. Dan kudanya kembali ia keperak. Dan binatang ini seperti juga mendapat harapan, ia gerakan empat kakinya dan bisa lari keras pula. Dengan perlahan-lahan jalanan telah menjadi rata, tidak lagi penuh dengan pasir yang sukar dilintasi, pun ada meniup-niup angin halus, yang membawa bau wangi dari rumput. Ini adalah tanda bahwa orang telah lewati gulun pasir dan mulai masuk dalam bilangan tanah datar. Cuma sang langit yang lelah menjadi gelap. Jalan pula sedikit jauh, Kiao Liong tahan kudanya dan loncat turun dari tunggangannya hingga kudanya itu bisa lantas makan rumput. Ia jatuhkan diri ke tanah, akan berduduk di atas rumput, tangannya terus mencabut dua pohon rumput yang ia coba cium, akan endus baunya rumput itu. Ketika ia donak, ia lihat rembulan sisir dan bintang. Kuda itu, yang berbulu merah, beberapa kali angkat kepalanya dan perdengarkan suaranya yang berkumandang jauh di atas gunung, tetapi yang bikin Kiao Liong terperanjat adalah ketika ia dapat dengar suara sambutan dari kuda lain dari tempat kejauhan. Selaka pikir ia. Jangan-jangan gunung ini ada sarang penjahat. Tanda petik. Ia lompat bangun, ia pesang kupinya. Ia dengar suara kuda yang kalut yang datangnya dari atas gunung. Ia lantas berpikir keras untuk ambil putusan. Biarlah, akhirnya ia kata dalam hatinya, biarlah aku pergi ke sarang penjahat itu. Jikalau si kepala penjahat betul poantian ing adanya, aku nanti coba-coba tempur padanya. Aku harap aku dapat singkirkan ia itu. Tanda petik. Ia terus samper kudanya dan loncat naik atas binatang itu yang ia kasih lari ke depan, menuju ke gunung. Sekarang sinar bulan ada menerangi jagad, dari itu, Kiao Liong bisa maju dengan matanya bisa melihat nyata segala apa. Jalan tidak seberapa lama ia lantas sampai di kaki gunung. Dengan mencari jalanan Gio Kiao Liong kasih kudanya maju terus akan panjat gunung itu. Di mana ada rintangan pepohonan atau gombolan, ia gunakan pedangnya akan membuka jalan. Ia sudah naik tinggi juga, ia tidak mendapati orang jahat dan pun tak melihat rumah atau gubuk, kecuali pepohonan dan kesunyian. Sinar bulan membuat ia bisa lihat jurang atau tubir. Ia masih maju terus, sampai dengan tiba-tiba ia dengar suara nyanyian, hingga ia merandek. Seng angin adalah yang membawa suara itu. Dalam keheranan, ia turun dari kudanya akan pasang kuping dan matuk kejurusan dari mana nyanyian itu datang. Kemudian, dengan sebelah tangan cekal pedangnya dan sebelah tangan lainnya menuntun kuda, ia bertindak maju. Semakin ia maju, semakin nyata ia dengar nyanyian itu, hingga akhir-akhirnya ia pun dapat tangkap bunyinya sesuatu kata-kata. Ia dengar. Dunia geram suram, menurunkan bencana, hingga kita bersaudara, mesti tercerai berai. Ayah terbinasa, ibu racuni dirinya. Sampai kita hidup mengandal sanak beraya. Kita berempat, dunia ketawi semua, hanya kita sendiri, tak saling mengenalnya. Ho adalah aku, Pak Adikku punya nama. Tanda petik. Itulah lagu yang sifatnya sedih sekali, tetapi suaranya tegas dan nyata. Itu adalah suaranya seorang lelaki. Kiyo Liyong terperanjat. Aneh, pikir ia. Apakah benar di sini tinggal sembunyi seorang cerdik pandai? Adakah ia satu penyair? Oleh karena penasaran dan pun ingin mendapat tahu, Nona Giyok segera manjat terus. Ia sekarang maju sambil menunggang kudanya. Dan aneh adalah si binatang tunggangan, ia seperti berada di tempat yang ia kenal, karena ia bisa naik sambil berlari congklang. Jalanan yang tak meruncing membantu banyak binatang ini. Sebentar kemudian tibalah si Nona di atas puncak, melihat ke depan ia mendapati sebuah lembah yang tanahnya datar dan rata, di manapun kelihatan cahaya api berkelak-kelik di beberapa tempat, seperti berkelak-keliknya bintang-bintang di langit. Saking jauhnya tempat itu, sinarnya bulan tak dapat menolong banyak pada si Nona. Tapi di sebelah itu, nyanyian terdengar pula dengan tedas sekali. Kiyo Liyong dengar pula. Titik. Dua puluh tahun kemudian, kalau kita bertemuan, kita akan balas budi dan dendam, tak ayal-ayalan. Tidak tempo lagi, Nona ini lantas larikan kudanya turun ke lembah. Kuda itu nampaknya ngeri, ia mundur dan mundur pula sebaliknya daripada maju dan berulang-ulang perdengarkan suara berbengernya. Nona gil loncat turun, ia coba tolak belakangnya binatang itu, yang ia pun keprak, tetapi binatang ini tetap tidak mau maju, melainkan mulutnya perdengarkan suaranya lebih gencar pula, sampai suara itu berkumandang di dalam lembah dari mana segera terdengar suara sambutan yang ramai dari binatang sebangsanya di dalam lembah itu. Akhir-akhirnya, di antara suara kuda itu pun terdengar juga suara berisik dari orang disusul dengan menyalanya sejumlah hobor. Di depannya Kiyo Liyong ada sebuah batu besar, batu ini ia dupak dengan kakinya sampai tergerak dan menggelinding jatuh ke bawah lembah. Menyusul jatuh lemia batu itu, ia berseru dengan nyaring. Jangan kau naik kemari. Jawab dahulu pertanyaanku. Apakah namanya ini tempat? Jawaban yang dimendapati oleh Nona Giyok adalah menyambarnya beberapa batang anak panah, hingga ia mesti gunakan pedangnya akan sampok itu semua, hingga tak ada sebatang juga yang bisa mengenai dirinya. Ini bikin ia jadi sengit, dengan lepaskan cekalannya pada les kuda, dengan berani ia loncat turun berlari-lari ke bawah, kadang-kadang dengan loncat sana dan loncat sini di antara batu-batu besar. Ia tidak membutuhkan banyak tempo akan sampai di bawah, di mana segerombolan orang segera bergerak hendak menyerang padanya. Awas ia membentak dengan bengis sambil mengancam dengan pedangnya. Siapa maju akan binasa? Orang-orang itu merandek, beberapa di antaranya angkat naik obor mereka buat melihat dengan terlebih nyata. Aha, ini dianya tiba-tiba beberapa suara berseru. Dialah yang tadi binasakan beberapa saudara kita. Mendengar itu, kawanan berandal itu maju pula menyerang dengan senjata mereka, golok, tombak, toya dan ruyung. Kiao Leong tidak menjadi jari oleh karenanya, ia menangkis dan balas menyerang hingga suara senjata beradu jadi berisik terdengarnya. Ia berhasil desak mundur kawanan itu, setelah mana dengan tiba-tiba ia loncat mundur. Hampir berbareng dengan itu, di sebelah belakang dari kawanan penyamun terdengar seruan yang hebat, atas mana semua berandal lantas hentikan serangan mereka. Gio Kiao Leong berdiam sambil memasang mata. Ia lihat beberapa berandal maju menghampiri, di antaranya, ada satu yang menegur, kau siapa? Apakah benar kau ada itu orang yang tadi siang membantu rombongan kereta tentara satrukan pihak kita? Dan sekarang kau datang ke gunung kita, apa kau mau? Benar, itulah aku adanya sahut nona Giyok dengan berani. Kau ada kawanan penyamun, di padang pasir entah berapa banyak orang yang telah menjadi korban-korban kejahatanmu. Aku datang untuk temui pemimpinmu, ialah Po Antianien. Kau mesti terlebih dahulu perkenali dirimu, kata satu penyamun. Jangan banyak omong memotong Kiao Leong seraya gerakan pedangnya. Aku cuma mau temui Po Antianien. Baik berseru berandal itu. Kau tunggu sebentar. Kiao Leong menunggu dengan waspada, karena sekalian penyamun sudah lantas kurung padanya, senjata mereka semua siap sedia. Toh dari sinar matanya, nyata bahwa mereka ada heran dan kagum, mereka ngeri. Belum lama menantikan, Kiao Leong disamperi oleh satu penyamun. Ceacu kita undang kau menghadap padanya ia memberitahu. Kiao Leong manggut, sambil tenteng pedangnya ia lantas ikut penyamun itu yang di belakangnya ada mengikuti semua berandal. Obor ada di depan dan belakang untuk menerangi jalanan. Mereka pergi ke dalam sebuah rumah gubuk yang besar, di tia situ ada menantikan si kepala penyamun, tetapi ia rupanya sedang sakit, karena ia duduk menyender atas kursinya yang beralas dengan selembar kulit di ruang hitam. Di kiri kanannya ada dua orang perempuan yang sedang melayani ia. Dilihat dari romannya yang jelek, dua orang perempuan itu rupanya ada orang-orang rampasan dari kampung. Tai Ong itu tak memakai baju dan badannya yang kiri dibalut dengan kain hijau. Mukanya sedang miring ke samping, tak terlihat nyata karena separuh ketutupan oleh tamburnya yang panjang, sedang berwuknya pun kusut. Dilihat sepintas lalu ia beroman bengis. Selagi Kyauliong mendatangi, kepala penyamun itu mengawasi, maka melihat potongan tubuh dan tampangnya, terutama rambut yang bagus dan muka yang cantik, ia terperanjat sendirinya. Lekas-lekas ia melengos, agaknya sebagai orang yang kemalu-maluan. Lekas pakaikan bajuku, ia kata pada orang perempuan di sebelahnya. Sementara itu Nona Giyok telah datang dekat. Kau datang padaku, ada urusan apa? Kepala berandal itu tanya. Apakah kau ada poan Tianin sendiri? Si Nona tak menyahut. Hanya balik menanya. Benar, kepala berandal itu manggut. Apakah kau kenal aku? Aku tidak kenal, tetapi aku tahu kau adalah berandal besar dari Sinki yang sahut Si Nona dengan berani. Perjalanan di atas gurun pasir ada sangat sukar, dan dibikin terlebih sukar lagi dengan adanya gerombolanmu, hingga kaum saudagar jadi tidak berdaya. Hari ini kebetulan aku ketemu rombonganmu, aku memangnya niat membasmi, demikianlah aku terus saja datang kemari. Adalah maksudku akan menasehati agar kau ubah kera hidupmu. Apabila kau tetap membantah, pasti aku tidak akan mengasihampun, aku akan basmi kau semuanya. Mendengar suara kosan itu, poan Tianin tertawa menghina. Sungguh liahai ia kata. Sudah satu tahun lebih aku datang ke Sinki yang ini, aku tak sangka bahwa di sini ada seorang perempuan yang begini galak sebagai kau. Sayang aku sedang sakit, tadi aku tidak turut keluar, jikalau tidak, tentulah di antara angin dan pasir hebat tadi, aku telah coba-coba padamu. Tapi kau telah datang kemari, kita boleh bicara secara baik. Sekarang aku hendak ketahui dulu si dan namamu dan asal orang mana. Kiyo Liyong melotot mengawasi kepala berandal itu. Apa perlunya kau ketahui si dan namaku? Ia tanya. Jikalau kau suka ubah penghidupanmu, lekas kau bubarkan semua orangmu ini dan segera angkat kaki dari sini. Jikalau tidak, awas, jagalah pedangku ini. Dan ia tunjukkan toan goat kiam yang tajam. Poan Tianin kembali tertawa. Apakah kau kira urusan dapat dibereskan secara demikian? Gampang ia tanya. Sedikitnya kau harus beritahukan dulu si, nama serta asal kampungmu. Sesudah kau perkenali diri, barulah aku mau bicara lebih jauh padamu. Kiyo Liyong kena terdesat. Aku ada orang si Liyong. Ia jawab. Apakah kau bukannya orang asal holam? Kiyo Liyong agaknya heran. Pergi ke sana pun belum pernah ia jawab. Aku terlahir di padang pasir, aku hidup di Sinkiang. Sejak masih kecil aku yakinkan ilmu silat untuk maksud yang suci murni, guna tolong pada sesamanya yang lemah.